Pemirsa sebanyak 14 rumah di lingkungan 1 Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat terbakar. DPD Partai Perindo Langkat bantu konsumsi selama 3 hari untuk korban kebakaran. DPD Partai Perindo Langkat memberikan konsumsi nasi kotak untuk sarapan pagi, siang dan malam, serta air mineral selama 3 hari. Bahkan memberikan tali asih kepada sejumlah masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Partai Besutan Hari Tano Sudipjo, agar meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, sehingga seluruh harta benda ikut terbakar. Dengan adanya bantuan, semoga dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini butuh bantuan, serta support agar membangkitkan semangat mereka yang saat ini masih trauma dengan kejadian tersebut. Menurut Maria Ulfa, salah satu kader DPD Partai Perindo Langkat, saat dirinya melaporkan peristiwa ini kepada Ketua Partai mendukung untuk membantu korban musibah kebakaran. Dirinya mengupayakan untuk membantu konsumsi selama 3 hari berupa air mineral, tali asih, serta bingkisan. Ketika saya melaporkan adanya keadaan kebakaran di sini, Ketua Partai Perindo maupun pengurus Bapak Tomas Saputra sangat memberi dukungan untuk memberi berbagi kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran ini. Dari mulai tadi pagi, kita ngasih nasi bungkus untuk para korban, juga minum, serta ada tadi sedikit bingkisan amprop, serta besok untuk 3 hari ke depan dari Partai Perindo mengupayakan nasi bungkus untuk para korban. Maria Ulfa berharap dari kejadian ini, semoga korban kebakaran tetap semangat dan jangan putus asa karena ini ujian dari Tuhan. Kebakaran hebat tersebut terjadi Jumat Binihari, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Langkat, Muhammad Hijrah Lubis, INews melaporkan.